Oke teman-teman, ini perjalanan menuju Candi Cetong Yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu banyak terlihat disini kebun teh, yang sangat luas Oke, mari kita ikuti dan lanjutin ke Candi Cetong Lanjut teman-teman, dadah Nah baik teman-teman, ini dalam perjalanannya ya, itu banyak penyakit pusat, nah di bukit sana ada tertulis Ganduman, liatnya gak teman-teman ya, liat ya, dan dibawa dikelilingi dengan kebun teh teman-teman Nah ini teman-teman, perjalanan kita jadi Candi Cetong Ya ini nampak sedikit perbukitan ya teman-teman Aduh, sejuk dan indah sekali pemandangan disini teman-teman Tuh teman-teman, kita lihat Di bawah jurang, sekarang juga ada rumah tuh Nah seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini adalah perang kami di Karanganyar ya Ini itu Karanganyar Kita jadi Cetong teman-teman Nah baik teman-teman Ini ini teman-teman kami Yang sangat Dengarikan Dan juga Nih Sama Dadah Gitu ya Dan Mas Bintunya tidur di jalan nih Hehehe Nah ini teman-teman Sangat menarik ya Tenggung Apa namanya Bawang Duh Sampai di bawah sana teman-teman Nah ini Ketinggian kita luar biasa ya Sangat tinggi sekali Tenggung Duh teman-teman Tenggung Duh teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di channel asmedi pangeran kali ini kita sudah sampai di Candi Ceto nah ini di lapangan parkirnya kita sudah sampai di sini mari kita lihat ke bawah sana ya ketinggian ini nanti kita coba tanya dengan penggaitnya ya nah baik teman-teman mari kita ikuti perjalanan kita ke Candi Ceto yaitu di Karanganyar, Jawa Tengah nah baik teman-teman ini adalah tempatnya ya jadi Ceto ketinggiannya sangat luar biasa betul-betul di atas gunung nah kalau teman-teman lihat di sini apalagi yang di sana ya itu adalah kebun bawang yang ada petak-petak itu betul-betul di atas gunung nah cuaca pada hari ini sangat mendung ya langit nah seperti ini teman-teman baik teman-teman mari kita ikuti perjalanan kita nah baik teman-teman ini adalah mengarah ke bawah ya arah kita pulang nanti yaitu menuju ke ini arah ke bawahnya kita lihat bersama teman-teman nah ini jalannya sangat menanjak dan menurun sekali cukup jauh di atas permukaan laut seperti ini teman-teman nah baik teman-teman di atas sana adalah itu dia yaitu yang dikatakan candi candinya itu adalah puranya nah ini nanti kita lihat coba kita tanya ya halo mas bento mas seperti ini teman-teman baik untuk di candi ceto ini kita setiap apa dikenakan tiket masuk ya berapa mas tiket masuknya mas 10 ribu 10 ribu per orang ya mas ya kalau ada libur gini juga mas sama oke mas terima kasih nah ini dia berupa candinya seperti ke atas ya kita akan coba nanti ke atas terima kasih nah baik teman-teman dan teman-teman semua sebelum kita naik ke atas ini di isi data dulu ya iya mas ya iya mas harus harus diisi data mas ya mas bisa pakai kain ya gak iya pakai oh harus pakai-pakain nah terlebih dulu teman-teman seperti ini loh seperti mas-mas kita ini halo dari mana mas dari mana mas dari Madiun Madiun kami dari Pekanbaru mas beliau oke mas boleh masuk youtube nih mas ya asmedi pengiran mas siap nah ini seperti ini ya teman-teman baik teman-teman dan sahabat-sahabat kita semua ini kalau mau naik candi cetol ini wajib memakai apa namanya mas kain kampuk wajib mas ya nah pakai gelang ya nah baik teman-teman juga pakai gelang ini nah ini nah baik teman-teman ini wajib kainnya harus pakai ini oke oke ya ini adalah petugasnya yang jadi setelah pakai ini tadi kita dipersilahkan untuk naik ke atas seperti ini teman-teman janji cetol janji cetol yang sangat mendaki teman-teman nih mendaki nih janji cetol baik teman-teman disini saya coba naik arca ya seperti ini teman-teman atas oke teman-teman ikuti jalan kami ini adalah candi sukol ya cetol cetol salah terus ya ini cetol yang ada di karanganyar ini memang ketinggiannya luar biasa ya teman-teman cetol kok video sih apa-apa yang pencet video nah baik teman-teman dan sobat semua ini adalah jenjang yang kedua ini yang ketiga ya yang ketiga ada arca lagi seperti ini ya teman-teman ini tapi penjelasannya gak ada ya teman-teman tapi yang jelas ini adalah mengarah ke atas ya seperti ini teman-teman ini adalah pintu masuknya arcanya yang luar biasa tingginya seperti ini teman-teman dadah ma ti hai dadah gak baik teman-teman ini adalah mengarah ke atas ya dan di suko nya seperti ini teman-teman selamat menikmati oke teman-teman dan sobat-sobat semua semua ini menuju ini seperti ini arcanya ya apa yang itu masuknya dan kita lihat bersama teman-teman seperti ini teman-teman nah itu yang di belakang sana oke teman-teman ini adalah tempatnya ya seperti ini teman-teman ini adalah lokasinya oke teman-teman kita coba atrak lagi ke belakang ya seperti ini teman-teman itu teman-teman saya juga pakai ini wajib ya wajib pakai oke 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 nah ini mas bento ya oke guys jalannya cepat-cepat aja saya katakan mas pintunya nah seperti ini teman-teman tempatnya memang luar biasa indah ya nah ini coba kita tengok dulu kita lihat bersama ini tempatnya apa ya ini ada nah ini teman-teman ini mari kita lihat boleh enggak bisa boleh enggak ini aja dulu dilarang memanjat nah udah ada tulisannya nah ini teman-teman tempat media rumahnya atapnya seperti ini teman-teman oke kita turun lagi rupanya dilarang untuk naik ke atas teman-teman oke teman-teman ini suasananya cukup menakjubkan ya dan indah nah ini teman-teman ini ada lagi pintu yang sangat kecil ya apa nama pintunya apa enggak ada penjelasan nah semua harus pakai seperti ini teman-teman yang saya lupa namanya apa ya mbak tadi lupa juga ini ya nama kain apa namanya kain kotak oke oke mbak ini masuk youtube kita mbak mbaknya dari mana nih dari mas pati mbak mas pati masih jawa tengah ya Madiun 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 oh iya oke mbak makasih dah jangan lupa di subscribe apa youtube-nya Asmedi Pangeran dari Pekanbaru Riau nah baik teman-teman ini juga ada pintu masuknya seperti ini teman-teman nah ini sudah tinggi ya teman-teman nah ini yang tadi oke seperti ini teman-teman dan kita lihat bersama seperti ini seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati